Hey, para pedugus Tia Super Elang Jawa, selamat datang di PSS Podcast, Story of Super Elja. Dan seperti biasa, bareng sama saya, James Purba, ditemani oleh salah satu pemain anyar PSS Sleman yang sering membuat kamu bertanya-tanya, sebetulnya dia tuh asli mana sih? Saya pun juga sebetulnya ketika kenal dengan pemain ini, baru ngeh ternyata dia tuh asli Sleman. Langsung aja, di samping saya sudah ada Mamat Rifki Suryawan. Rifki, apa kabar? Sehat, alhamdulillah mas. Sehat, alhamdulillah. Salam aleh pokoknya. Selamat datang di PSS Sleman, Rifki. Terima kasih banyak. Di buka tadi awal, saya sampaikan, saya juga jadi orang yang kaget gitu, ternyata kamu tuh asli Sleman. Jadi selama ini kemana aja, Rifki? Ini mas, muter-muter yang pasti. Ke tim-tim lain. Dan awal karir seorang Rifki ini, pendukung setia Super Elja, dia itu dari SSB Kalasan ya? Iya, SSB PSK Kalasan. Tapi, setelah dari SSB itu, lamanya di Jogja. Iya, lamanya di Jogja. Boleh diceritakan Rifki itu, awal mula ketika kamu itu berkarir, dari SSB deh. Terus abis itu kamu beralih ke klub profesional yang ada di Jogja. Ya, mungkin pertama kali itu waktu SD mas, mungkin kelas 2 SD itu udah ikut SSB Kalasan, sampai SMP mungkin mas. SMP, selesai, habis itu saya diajak ke teman saya, teman kampung, suruh ikut tim internal di Jogja. Nah, itu ikutnya TNH itu waktu itu mas, waktu itu suruh ikut TNH, baru ikut kompetisi internal Kota Madia 2 tahun apa ya, saya diundang sama PCM, suruh ikut seleksi mas. Nah, dari situlah mulai profesional saya ikut, 2015 saya seleksi masuk, waktu itu juga latihnya itu Koceto juga, dari situ mas, waktu itu udah ya sampai sekarang. 2015 itu berarti Rifki usia mungkin 19 tahun ya, jadi bisa saya katakan kamu jadi pemain muda lah di Jogja ketika itu ya, dan bareng sama Koceto. Koceto, ya. Ketika itu awal waktu pas Rifki dibesut oleh Koceto, pasti banyak teori, pembelajaran dengan Koceto, apa yang membedakan mungkin Koceto yang dulu kamu kenal, di 2015, dengan saat ini. Kamu di PSS, ternyata bareng lagi nih sama Koceto. Ya mungkin kalau saya pribadi sih kayaknya, mas Keto tuh suka ini ya, kayak ngorbitin pemain-pemain muda, mungkin. Dan dia suka kayak permainan itu kayak Barcelona. Oh gitu? Tiktak-tiktak-tiktak gitu. Oh iya 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 iya. Ternyata bukan cuma saya aja yang punya penilaian seperti itu ya, Rifki pun juga sama, bahkan Rifki yang ada di dalam juga ya, di dalam tim. Dan tau banget ya instruksi dari Koceto dengan tiktak-tiktaknya dari kaki ke kaki. Iya mungkin dari kaki ke kaki. Kalau mungkin kita bicara soal filosofi samar belu Indonesia, ya Vilanesia itu seperti apa yang diterapkan oleh Koceto juga ya. Iya bener. Galak gak sih Koceto? Enggak mas, gak galak sih. Dari zaman kaum muda itu 2015? Enggak sih mas, gak galak sih. Wajar aja sih pelatihnya. Wajar sih, bercanda pasti, pasti banyak bercanda juga sama, pemain juga pasti banyak yang nyaman juga mas, pasti kalau di latihan masih banyak yang suka juga, karena kaya mainnya tuh enak aja mas ditonton gitu, dari kaki ke kaki gak langsung long 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 gitu, jadi bisa nikmati, entertain gitu, hibur gitu mas. Enak ditonton kan itu dari penonton yang lihat, nah kalau misalkan kamu yang di lapangan gitu. Iya mas, supaya pemain siapa belah kita juga happy juga ya? Happy, iya mas, happy. Tapi juga ini juga mas, aku tentunya kalau salah pasing, ini begini. Kalau salah pasing biasanya ditegur gak? Iya langsung teriak langsung langsung. Saya tuh sebetulnya kalau misalnya ya kemarin kan lihat Koceto gitu ya, teriak itu ternyata aku baru ngeh, wih Koceto bisa teriak kenceng ya? Masih, masih inget gak mungkin dikenangannya Rifqi pada saat itu, mungkin kamu salah atau ada rekanmu yang salah terus habis itu Koceto teriak gitu? Oh iya dulu pernah, masih inget mas waktu, mungkin ikut prapon kayaknya mas, main di, oh jaman prapon ya? Iya jaman prapon, main di Jawa Barat, di Stadion Ciamang. Lupa ya itu di selimangi juga, tapi saya itu main di sahib kiri mas, gak tau kenapa saya di passing sama temen, saya backpass, bolanya pelan, serobot dari belakang, stres, pas mas Jeta juga itu berdiri di samping begini mas. Nah, langsung, Rifqi! Mas Juna bilang gitu, siap kocok lah ya? Temen-temen asing cuma ada ketawa gue begini mas, ini benceng! Tapi untungnya gak goal itu ya? Enggak, enggak. Cuma di serobot ya? Posisi menyerang, posisi menyerang. Oh, posisinya menyerang? Nyerang, posisi menyerang. Jadinya serangannya mentah gitu? Mentah. Dan kocok itu kebetulan di sisi lapangan. Iya, di sisi lapangan, iya. Diteriakin. Untung main di celok tok yang namanya ya? Hahaha. Tidak ada statement lain gitu. Iya. Oke. Jadi cuma ya di celok tok waktu itu ya? Iya mas. Ya, untungnya. Nama aja. Untungnya bukan bebas ke penjaga gawang. Cuma kalau misalkan kamu bebas ke penjaga gawang, terus habis itu ke Bobolan, nah itu. Hahaha. Bukan cuma nama tok kayaknya, Rif. Oke. Viewers, pendukung setia super elang Jawa. Saya tadi lupa kasih tahu kalau kita tuh bikin Princess Podcast hari ini. Ada di depan dari Candi Kalasan. Dan kebetulan hari ini adalah hari Senin. Dan kenapa kok kita milih di depan Candi Kalasan? Karena Rifqi ini juga asli Kalasan. Jadinya udah sering lewatin Candi Kalasan ini ya. Rifqi ya, menjadi sebuah kebanggaan juga pastinya untuk warga Kalasan. Karena Rifqi ini akhirnya pulang ke Sleman. Pulang ke PSS. Iya. Dan mungkin yang kamu lihat juga di belakang, ini ada kegiatan pemeliharaan Candi Kalasan. Karena di setiap hari Senin Candi Kalasan itu libur. Jadi nggak ada pengunjung yang kesini sebabnya karena ada pemeliharaan. Ya, karena ini harus dijaga salah satu peninggalan yang tentunya menjadi hal yang sangat berharga lah. Ya. Termasuk juga pastinya di kawasan Sleman. Nah, kalau misalkan kamu mau datang ke sini, bisa. Tapi selain di hari Senin. Karena hari Senin khusus untuk pemeliharaan. Nah, kalau ngomongin pemeliharaan nih, Rifqi. Iya. Kamu kalau melihara kesehatan kamu, fisik kamu tuh biasanya di luar dari latihan. Aktivitas apa aja yang kamu laguin, Rifqi? Ya, mungkin kebanyakan sih saya ini mas, main sepeda. Kalau nggak, saya jogging muter kampung aja. Muter kampung? Ya, di rumah. Sampai Candi Kalasan nggak? Iya, Candi Kalasan. Tapi kalau hobi apa aja Rifqi? Oh, basket. Selain sepedaan. Basket juga? Basket. Suka basket sama renang. Oh. Berarti memang ini ya, kamu tuh termasuk yang suka olahraga gitu. Iya, dari kecil. Bukan hanya sepak bola gitu. Tapi dari keluarga emangnya ada yang atlet juga atau? Nggak ada mas. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Dulu malah ini, waktu SD malah pingpong. Oh, 2SN apa itu? Jadi saya ikut pingpong tuh. Pingpong? Pingpong. Ikut pingpong. Kalau gitu nanti saya akan undang kamu ke rumah PSS, karena kita baru beli meja pingpong. Anak-anak banyak yang main pingpong ya. Boleh itu. Kita bikin konten main pingpong asir tuh kali ini. Jadi pernah tuh, waktu kamu SD. Ya, ini di sini, deket sini. Dulu lombanya di kantor kecamatan sini kayaknya. Dulu. Iya, pingpong. Juara? Nomor berapa ya? Tiga apa ya? Juara tiga. Sekalasan. Sekalasan. Sekalasan kalasan. Luar biasa juga ya, Rifqi. Semua olahraga dimbat. Tapi kenapa kok sepak bola, Rifqi? Ya. Selain memang kamu dulu ikut SSB ya. Terus abis itu kamu juga memang mungkin. Ya sudah ada track karir di situ. Tapi. Apa yang membuat kamu akhirnya memilih sepak bola? Ya dulu waktu SD tuh. Kan CS juga suka pingpong mas. Terus guru olahraga saya tuh bilang, kamu main bola juga pinter. Kalau bisa ya main bola juga nggak apa-apa gitu. Main bola aja gitu. Suruh main bola ya udah main bola. Itu berarti dari guru SD. Dia suka banget kalau mas. Kalau ini olahraga lomba itu pasti dia nyaris saya. Gak cuman pingpong aja mas. Kayaknya mas. Apa itu? Wah masih banyak lagi berarti olahraga yang kamu geluti. Pucal juga. Lapan kecil tuh. Eh takro. 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 Ikut. Ikut. Kamu kalau di sekolah SD, SMP, SMA kayaknya jadi murid favorit guru olahraga ya. Semuanya bisa loh. Takro mas. Takro. Takro tuh sampai... Kabupaten. Iya. Sampai kejuaraan Kabupaten kayaknya. Takro. Itu kejuaraan Kabupaten. Takro. Takro SD. Pimpong juga udah kejuaraan Kecamatan. Berarti yang paling munjur tuh semak bola. Wah luar biasa loh. Rifqi Suryawan. Basket tapi nggak ada? Nggak, nggak ada. Kalau misalkan kamu basket DBL dengan... Nggak bisa, kurang tinggi loh. Kamu jadi atlet basket gitu. Oh Allah. Iya, 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 iya. Kalau keluarga support berarti ya Rifqi ya? Iya support mas. Alhamdulillah support. Apa yang dikerjakan sama anaknya support. Support. Berkasih? Belum punya mas. Hahaha. Ketawa. Jawabannya belum punya tuh lirih gitu. Kalau anda belum punya, Rifqi. Maksudnya belum punya pasangan sama istri itu belum. Belum. Masih tahap pencarian. Dah tahap pencarian lah. Iya kan semoga ini di KSS dapat kan. Amin, amin, amin. Apalagi nanti dapatnya perempuan Sleman juga gitu. Hahaha. Oke. Arif. Posisi spesialisasi kamu tuh apa? Di winger kah? Atau back? Untuk versatile nih kalau bisa di kiri bisa di kanan. Mungkin ini mas. Jadi biar banyak yang tahu juga gitu loh. Arifqi. Kalau aslinya sih semua bisa mas. Semua bisa? Iya. Tapi kan karena dulu waktu profesional pertama kali, saya main gelandang serang. Pertama kali gelandang serang? Gelandang serang. Habis itu saya turun gelandang bertahan. Habis itu saya ganti plateh, saya sayap kiri. Begitu. Ganti lagi saya jadi back kiri. Sampai sekarang saya back kiri ya sayap, ya kadang ya. Sayap kanan, sayap kiri, gelandang. Lendang serang semua. Serba bisa berarti ya. Dan kalau kita bicara konteks seputar sepak bola mudarin itu, kalau pelatih malah suka ya dengan pemain yang bisa untuk bermain di mana-mana gitu. Ya mungkin double posisi gitu. Tapi kalau disuruh pilih nih Arifqi. Di antara posisi-posisi yang kamu pernah tempatin gitu. Dari attacking midfield, terus habis itu gelandang bertahan, sayap kiri, sayap kanan, back kiri, back kanan gitu. Iya. Di mana yang paling kamu nyaman gitu. Dan itu nantinya bisa terlihat lah ketika kamu mendapatkan kesempatan lah. Ya mungkin. Back kiri mas ya mas. Back kiri? Iya. Dominant back kiri. Dan untuk strong foot kamu juga kiri? Kiri. Iya. Idal. Pemain favorit siapa sih, Arifqi? Kalau dari dalam negeri, kalau enggak mungkin luar negeri. Dalam negeri dulu lah. Dalam negeri? Iya. Isnan Ali. Isnan Ali? Iya, Isnan Ali. Mantap. Isnan Ali. Kalau dulu saya sukanya ini, Mbah Yadipang. Oh, iya. Si Wijaya. Iya. Kiri kan. Mas Medan juga kan dulu. Iya. Isnan Ali. Apa yang kamu lihat dari seorang Isnan Ali yang mungkin juga ada yang kamu terapkan dalam gaya bermain modernnya? Dia, cara mainnya itu bertahannya sama penyerangnya hampir sama. Mas. Iya. Jadi kalau dia bertahan, dia bukan bagus. Dia menyerang. Bisa lebih bagus dia. Dia crossingnya bagus. Dan waktu itu, kalau saya lihat Isnan Ali itu waktu tahun berapa, dia udah main itu udah kayak. Bekirinya udah modern banget gitu, Mas. Dia bisa masuk ke dalam, bisa nyisir dari samping. Dia bisa seperti gelandang. Seperti kayak... Arnold ya? Ya. Seperti itulah, Mas. Ya. Jadi inverted wingback gitu. Ya. Terus habis itu kalau saya ingin ada transisi, dianya di tengah. Itu, Mas. Kayak pilih Lam lah. Ya. Itu lah. Ya kan semoga nanti kamu di PSS seperti itu juga. Ya toh. Terus kalau saya inginnya luar negeri. Ini, Mas. Tadi kamu udah sebutin Philip Lam itu. Berarti salah satu yang kamu... Oleh kehendaknya... Lassio. Siapa tuh? Kyuseppe Signori. 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 Signori Gidal ya? Iya, iya, iya. Signori. Pernah denger? Saya pernah denger. Kayaknya nggak menikmati ketika dia masih bermain gitu. Kalau nggak ya striker nih. Davor Zucker. Wah, Davor Zucker. Apalagi itu. Real Madrid ya? Iya. Itu saya menikmatinya di FIFA aja. Nah itu kenapa kamu menjadikan dia idola kalau untuk pemain yang dari luar. Ya mungkin kalau pemain sih mengidokannya itu karena pengen seenggaknya itu seperti dia bermain gitu, Mas. Kalau seperti apa ya... Kayak jadi... Tolak ukur lah, Mas. Dia bisa, oh mainnya seperti ini, mainnya seperti ini, kita harus mengikuti ini, seperti itu. Oke. Jadi, ya mereka-mereka lah yang menjadi benchmark buat kamu. Iya. Untuk bermain begitu ya. Iya. Keren loh. Bisa, bisa apa ya. Maksudnya, ya kan kita seumuran kan. Iya. Tapi kamu dapet influence-nya itu dari pemain-pemain yang udah legend gitu. Jadi emang dari dulu kamu juga ikutin... Saya TK aja udah hafal pemain AC Milan, Mas. Suwati itu. Karena kamu juga suka AC Milan. Iya. TK itu nol besar, saya udah hafal tuh. Pemain itu. Mas inget nggak? Saya baca-baca. Gue inget Mas itu. Sampai... Kosta-kota. Oh ya. Malah gini. Iya, iya, iya. AC Milan. Iya. Yang kamu suka pada saat itu tuh. Padahal kan kalau dari keluarga mungkin nggak semuanya tau pemula kan ya. Tapi pada saat itu kamu nonton... Serginho. 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 Saip kiri dia bisa, back kiri dia bisa, saip kanan dia bisa juga. Buat biasa ya. Apalagi waktu itu di Indonesia yang sering kita tonton, yang ditontonan buat bola itu Italia ya. Iya. Premier League masih belum ya? Belum, belum, belum. Liga Italia pokoknya top lah Mas. Jadi kamu ngikutin perkembangan AC Milan juga? Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kemarin juara ya. Hahaha. Kalau dari pemain AC Milan yang... Mungkin kamu kagumi di era yang saat ini. Theo Hernandez. Theo Hernandez. Theo Hernandez. Theo Hernandez. Ya kamu bisa tuh main kayak gini ya tuh. Iya. Cuman dia dari Real Madrid. Real Madrid. Madrid juga suka berarti? Iya. Dari rekam karir kamu itu kan aku lihat, setelah kamu dari Jogja, terus abis itu kamu sempet hijrah ya ke tim luar Jogja ya. Martapura. Terus abis itu... Bubble. Bubble. Barito. Barito itu berarti... Sebelum ini. Musim lalu ya. Setelah dari Jogja berarti ya. Dan pengalaman kamu di Barito pada saat itu, apalagi kan apa ya? Barito waktu itu juga berjuang untuk keluar dari... Degradasi. Degradasi ya. Iya. Rasanya gimana tuh Rifti? Ya rasanya ya... Sedih-sedih gimana mas nanti kalau degradasi kan gak enak aja. Kalau degradasi kan pasti. Karena kan juga itu ada pressure lah yang kamu... Ya. Rasain bukan cowan kamu toh ya. Tapi juga pemain-pemain yang lain ya gitu. Ya kan apalagi aku juga ngikutin. Presses kan juga tuh waktu akhir musim kan dek-dek ser banget ya. Ya mas ini juga mas. Kamu dapet kesempatan bermain berapa kali itu berarti? Di paru musim kedua ya Rifti? Saya ini mas. Waktu paru musim kedua. Waktu mau lawan Bayangkara. Hamin satu apa ya. Saya jatuh mas. Sakit lutut saya. Saya lutut. Habis itu saya buat latihan lagi. Sakit mas ternyata. Ada yang sakit disini. Gak bisa buat jalan. Buat duduk aja sakit. Habis itu saya dibawa ke rumah sakit. Suruh istirahat. Sampai akhir musim. Berarti gak? Enggak. Gak sempet sampai berjuang akhir musim sama Barito pada saat itu. Ya cuma latihan di pinggir lapangan aja mas. Itu aja saya sempet. Ya. Namanya pemain kalau cedera kan sempet. Ini ya mas ya. Kayak frustasi gitu. Udah gak bisa ngapain mas. Orang duduk aja sakit kok saya mas. Duduk aja sakit. Ini kayak ini. Saya udah bingung ini mau kemana. Habis itu saya dikasih tau sama temen saya. Suruh. Sabar aja sama latihan penguatan gitu. Terus saya ke temen saya kan. Ya namanya orang kampung ya mas ya. Percaya gak percaya kan. Saya di. Cuman di apa ya. Di. Dikasih. Kayak jamu apa itu. Kayak obat ramuan gitu kan. Suruh minum. Sama orangnya itu didoain apa gimana. Itu saya juga gak tau. Intinya dia suruh percaya aja sama Tuhan gitu. Bakalan sembuh. Ya udah sembuh. Sekarang berarti udah. Sama sekali. Gak ada rasa sakit sama sekali. Sama sekali. Nyeri atau apapun itu gak. Sama sekali. Sama sekali mas. Karena aku juga sempet denger pengalaman temen juga gitu loh. Sesama pemain. Jadi. Udah dibawa ke. Mana mana. Rumah sakit. Sio gitu. Nah. Ya. Percaya gak percaya ya. Abis itu kayak cederanya langsung hilang gitu. Iya mas. Ya percaya gak percaya. Iya 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 iya. Jadi comeback stronger lah. Nah kemarin kan waktu kita nyebrang ke Piala Presiden ya. Iya. Kamu sempet. Ya. Main kan waktu itu. Bapak kedua ya. Iya Bapak kedua. Waktu lawan. Versi Solo. Versi Solo. Kamu main di PSS pake seragam PSS. Dan aku sempet baca kemarin. Memang itu udah jadi salah satu. Apa ya. Keinginan kamu ya. Iya. Versi ya. Untuk bermain di PSS Sleman. Dan. Ya sekarang. Aku bisa bilang PSS juga. Semangatnya. Luar biasa untuk membentuk tim gitu loh. Iya. Termasuk juga ada. Coseto. Apa yang kamu bisa gambarkan pada saat itu. Waktu pas kamu. Bermain. Bareng sama rekan-rekan baru kamu. Iya mungkin. Kaket aja mas. Kayak. Kok saya disini ya gitu. Masih-masih ada. Masih ada kagetnya. Masih ada kagetnya. Masih ada kagetnya. Kok masih bisa disini gitu. Kemarin kan saya gak sempet. Mau kesini. Mas kan sempet saya ke Persita Tangerang. Ah sempet ada. Iya ada. Ada kontak kesana. Penawaran dari mereka. Abis itu saya. Karena mereka gak. Cepet apa gimana. Saya pulang. Tahu-tahu saya ditelepon sama. Mas Seto. Sama Mas Dewo ditelepon. Langsung directnya ke. Kamu Mas Seto gitu. Iya. Ya udah saya udah. Ya bisa suruh latihan panggil. Aku pengen tau kamu diteleponnya gimana sih. Ya kan. Aku bisa tau gitu loh. Ternyata gini ya. Untuk meyakinkan pemain. Ya seperti biasa. Orang-orang biasa gitu. Gimana ya. Jam berapa ya mas. Malem itu kayaknya. Jam setengah 10. Jam celuh mau tidur kan. Ditelepon. Ada nomor baru. Bahkan mau tidur gitu ya. Iya saya telepon. Pertama tuh saya gak ngangkat mas. Mas. Siapa ini loh. Udah mau tidur. Abis itu saya angkat. Siapa ini. Gitu gitu. Dewo. Oh Dewo sih ini tuh. Ghaun. Mas Dewo Sleman. Oh Ghaun. Mas Dewo. Mas. Untung pas. Untung pas kamu angkat. Bukan pinjol ya. Mas Dewo yang telepon kamu langsung. Gitu loh. Karena itu serius. Saya juga gak tau. Saya juga gak tau namanya. Nah abis itu mas Dewo. Abis itu mas Dewo. Yang membuat kamu yakin gitu. Untuk oke. Nih. Bilang aja sama mas Seto gitu. Mas Seto mau ngomong sendiri gitu. Yaudah mas Seto. Oh udah mas Seto juga. Nah. Mas Seto gimana bro. Dia bilang. Mas inget gak. Kata-katanya. Dia bilang. Agin yang dileng. Yang ngomong gitu. Tenggiri ya mas. Yang ngomong gitu. Gitu. Lalu ikut gabung. PSS ya. Wah coach. Emang beneran coach sih. Saya bilang. Gabung. Ya iya gitu. Latihan jam berapa. Pagi. Kata-kata yaudah bisa mas. Latihan pagi. Karena cepet banget itu ya soalnya. Aku juga kaget. Rata kamu salah satu masuk. Apa ya. Pemain yang. Baru di PSS Sleman. Gitu. Riffki Suryawan. Gitu. 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 hanya pesita siapa itu, siasistanya, wah ternyata kamu disini malah kabur, suruh nunggu sebentar aja, sabar gimana orang, ini sudah ini malah kabur ini gapapa kaburnya itu pas gitu, jadi setelah ditelpon sama Coach Seto, kan mau tidur mimpi pindah kan pas ulang tahun lagi pas ulang tahun ya? itu kamu pas ulang tahun itu? pas ulang tahun 7 Juni ya? 7 Juni selamat ulang tahun loh berarti tahun ini usia 28 28 harapan kamu apa nih Trivky, di usia kamu 28 terus habis itu kamu bermain untuk PSS Suleman, tidak mudah loh pastinya di PSS Suleman, karena kita tahu ya, bahwa persaingan cukup ketat, terus habis itu juga kita punya fans yang luar biasa lah gitu yang kadang itu bisa ngertik pemain juga gitu harapan kamu seperti apa? saya berani sih berusaha aja, yang maksimal aja buat diri sendiri dulu nanti kan pasti kebawa ke tim abis ke tim nanti ya timnya kan pasti lebih baik lagi ada ada mimpi timnas gak sih? ya pasti ada mas cuman ngalir aja dulu lah nanti kalau pasti ada waktunya pasti yang penting berusaha dulu aja yang terbaik lah kasih maksimal iya hahaha nah mungkin aku juga sebetulnya pengen tahu sih kayak di posisi seorang pemain gitu ya waktu pas telah pertandingan kan kita tuh punya budaya menyanyikan anthem ya menyanyikan lagu sampai kau bisa gitu ya iya dan dari yang waktu pas kamu di Jogja terus habis itu kamu di Suleman ada ya ada perbedaan lah secara langsung gitu ya pas kamu nyanyi sampai kau bisa gitu ya mungkin rasanya ya gini mas berambangi gak sih? hahaha maksudnya lebih ke lebih nyenak gitu loh soalnya saya orang sini gitu lebih nyenak karena saya orang Suleman gitu mas ya mungkin itu mas jadi ada faktor apa ya ikatan ikatan emosional ya ikatan emosional terus juga ya kamu berasal dari Suleman juga ya itulah bisa membela lambang candi di dada hahaha apa ya kebanggaan juga ya iya iya mas kebanggaan lah kebanggaan dirumah sendiri kok apalagi deket sama keluarga keluarga mau nonton kan enak nah itu sih betul keluarga bisa nonton iya wah asyik ya iya asyik banget asyik banget suka nongkrong gak sih? wah suka banget ya mas nongkrong tuh ee biasanya kemana tuh? kedai kopika iya kedai kopi sama kawan-kawan iya temen-temen kuliah dulu kuliah dimana? di UNJ oke UNJ terus kalo sananya nongkrong tuh aku pingin tau juga sih sebetulnya kamu apa sih yang biasa di obrolin gitu sama tongkrongan biasanya sih kalo sama temen tuh jauh dari sepak bola malah jauh dari sepak bola jauh dari sepak bola jauh dari sepak bola karena kalo ngobrolin sepak bola saya udah malas gitu jauh dari sepak bola lagi ini yang lain aja pokoknya kalo nongkrong udah bahas bola ya udah malas yang lain aja pokoknya karena udah di lapangan udah bola iya lapangan udah bola terus ya ketemu temen-temen bola udah bahas bola ngomongin bola lagi kalo ketemu temen-temen kuliah jangan ngomongin bola udah iya yang lain aja yang lain aja biar hidup lebih berasa berwarna gitu ya apalagi di podcast ini kan ngomongin bola tadi ya dari awal sampe baru aku ngomong sukanya apa sih Riffy di luar di sepak bola ternyata emang kamu ada keterlukan juga untuk membahas yang lain lah ya iya oke nah ini mungkin emm aku mencoba untuk seperti di tongkrongan kamu gitu ya iya emm kayak favoritmu kayak gimana ya waduh berat naik ini masu berat ya berapa positif spek-speknya aja hahaha oleh kok gak apa-apa jarang-jarang soalnya aku pas kemarin belum ngomongin ini sama pemain yang penting yang pertama itu tulus ya mas tulus iya jelas hati-hati di jalan dong hahaha saling ngerti aja udah saling ngerti kalo masalah cantik apa nggak sih ya ngemersekian dululah yang penting orangnya baik ngertiin ngertiin saat seneng dan susah gitu ya mengerti saat seneng dan susah ya itu apalagi kalo ganti kegiatan dah gitu hahaha apalagi kalo susah kan ee bingung meh ngomong apa gitu ya tapi happy lah bisa ngobrol sama Rifki Suryawan dan dia bisa kembali lagi ke bukan kembali lagi sih tapi bisa membela ya memperkuat PSS Sleman dari Sleman untuk Sleman semoga apa yang diharapkan apa yang mungkin jadi target dari Rifki di PSS bisa terwujud amin amin kalo kalo ngeliat yang sekarang ini ini closingnya ya ngeliat sekarang ini dengan temen-temen kamu yang ada di PSS Sleman apalagi juga ada kombinasi antara pemain senior pemain muda gitu untuk Liga 1 2022 Rifki ya kalo saya liati ini mas mungkin Sleman bisa berbicara banyak kalo ini kalo dengan materi ini mungkin bisa bisa lebih bagus dari tahun kemarin ya optimis ya iya kalo saya liat pribadi loh mas karena saya juga di dalam tim kan saya pasti juga bisa mengerawang anak-anak mungkin apalagi mas Seto juga kalo menurut saya kalo mas Seto pegang itu pasti lebih bagus ya mas pasti banyak kan sebuah dirus rapohan juga sama ya apalagi kamu udah sering sama Coach Seto ya iya iya hashtagnya insetowitras insetowitras iya dong unity for our glory pokoknya semangat buat Rifki terima kasih mas kasih yang terbaik di atas lapangan amin amin banyak yang menanti aksimu juga Rifki ya amin amin terima kasih banyak pokoknya yang terbaik aja buat PSS Sleman lah siap gimana podcastnya happy ya top dunia thank you Rifki Suryawan selamat bertugas pokoknya untuk PSS Sleman last but not least PSS Sleman alih ya alih PSS Sleman alih